PT. Grand House Mulia TBK atau yang sering disebut dengan Grand Development adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang real estate dengan kegiatan usaha utama yaitu mendirikan dan membangun hunian baik secara vertikal maupun horizontal. PT. Grand House Mulia TBK didirikan pada tahun 2006 dan akan segera efektif tercetak tipur se-efek Indonesia dengan kode saham HOMI. PT. Grand House Mulia TBK akan melepaskan saham sebanyak 157.500.000 saham kepada publik atau setara dengan 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetorkan. Harga persaham yang ditawarkan adalah sebesar Rp380.000.000 per saham. Dengan demikian diharapkan PT. Grand House Mulia TBK akan menerima dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp59.850.000.000.000. Pada kesempatan ini PT. Grand House Mulia TBK menunjuk PT. RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT. RDK Elit Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. Semenarik apakah emiten ini? Simak ulasannya hanya di Market Review. Pemirsa di Pekan ini cukup banyak emiten pendatang baru yang melantai di bursa efek Indonesia. Salah satunya adalah pendatang baru PT. Grand House Mulia TBK atau dengan kode saham Homi. Kita ingin tahu atau ingin kenal lebih dekat baik secara fundamental kemudian juga termasuk di dalamnya dari sisi kinerja, ekspansi, kemudian juga alokasi dana IPO digunakan untuk apa saja nantinya. Nah mungkin saja ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam mengambil keputusan investasi terhadap emiten pendatang baru ini. Saya ingin kami sudah terhubung melalui via Zoom dengan Bapak Mariano Halilintar, Komisaris Independen PT. Grand House Mulia TBK, dan juga Bapak Suryadi, Wakil Direktur Utama PT. Grand House Mulia TBK. Kita akan langsung usaha saja. Pak Mariano, Pak Suryadi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Bapak-Bapak, dan kami ucapkan selamat terlebih dahulu sudah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia setelah melalui proses yang cukup panjang. Pak Mariano, Pak Suryadi. Ya, mengawali perjumpaan kita, Pak. Kami ingin tahu secara fundamental terlebih dahulu, Pak Mariano, Pak Suryadi, PT. Grand House Mulia TBK. Ini tadi juga sudah disebutkan bergerak di bidang real estate. Bisa dijelaskan tidak, Pak? Proyek apa saja yang dikembangkan sampai sejauh ini, ataupun juga sebenarnya dari sisi lini bisnis yang dijalankan? Baik, terima kasih, Pak David. Terima kasih pada hari ini, 10 September 2020, PT. Grand House Mulia TBK, resmi melantai di Bursa. Kami adalah perusahaan pengembang properti di Indonesia yang berdiri di 2006. Perusahaan kami fokus dengan pembangunan vertikal dan juga horizontal. Kami membangun komplek perumahan, komplek komersial, dan bahkan di masa mendatang, kami akan membangun komplek mixed-use high-rise apartemen. Saat ini kami membangun kawasan perumahan affordable housing di Pak Til Serpong, kurang lebih 7 km dari BSD, di mana kita membangun target marketnya adalah uni wedge dan juga pasangan muda yang memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga yang baru. Terima kasih. Baik, dari beberapa proyek yang sedang dijalankan, ini Pak Mariano dan juga Pak Suryadi, sudah ada proyek yang sudah selesai belum Pak, dan juga sudah melakukan jual-beli bahkan yang sudah diuni sampai sejauh ini? Betul, Pak. PT. Grenos Mulya ini kami sudah banyak melakukan proyek. Salah satunya yang tadi sudah saya singgung adalah Pak Til Serpong, di mana Pak Til Serpong itu memiliki tiga kluster yang saat ini sedang dipasarkan. Yang pertama yaitu kluster Canola yang sudah selesai terima, dan saat ini kluster Astoria sudah melakukan pemasaran dan juga sedang lewatkan pembangunan, Pak. Tepatnya seperti itu, Pak. Baik, sudah dipasarkan dan kemudian juga beberapa lagi dibangun begitu. Dari sisi respon dari para pelaku pasar seperti apa, Pak, terutama dari konsumen, terutama di tengah pandemi ini? Pak Merianu, Pak Pak Surianu. Kurang lebih saat ini sudah hampir 80% sold out, Pak. Seperti itu. Dan untuk Canola saja, kemarin sudah dapat data bahwa sudah mulai serah terima hampir lebih dari hampir sampai 70 unit sudah beres, Pak. Sudah beres. Ini penjualan mulai dilakukan sebelum pandemi atau sudah pandemi ini, Pak? Untuk kluster pertama, Canola, kami penjualan sebelum pandemi. Namun di Astoria, penjualan kami saat pandemi, Pak. Saat pandemi kami terus melakukan penjualan dan syukur kita semua on track, syukur kita semua bisa melakukan penjualan dengan baik, Pak. Artinya ini dari sisi penjualan tidak terpengaruh, Pak, meskipun pandemi terjadi? Itu pun yang tadi sudah saya singgung bahwa karena yang kami jual adalah affordable housing, di mana salah satu meskipun memang ada penurunan namun tidak signifikan, kami tetap bisa melakukan penjualan di setiap bulannya. Memang tidak maksimal, memang ada terganggu dengan pandemi COVID. Namun dari segi kinerja, dari tim sales kami, sampai saat ini kami terus mencetak sales untuk setiap bulannya, Pak. Baik, meskipun terjadi perlambatan begitu, Pak Harp Mariano. Betul, Pak. Baik, saya ke Pak Suryadi ini. Pak Suryadi, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mariano terkait dengan fundamental dari PT Greenhouse Mulia. Tadi ada vertikal, kemudian ada hunian horizontal. Kalau kita lihat lebih detail lagi ini, secara persentase ini lebih cenderung kemana, Pak Suryadi? Apakah vertikal lebih dominan atau horizontal lebih dominan dalam hal ini? Baik. Untuk saat ini, Greenhouse Mulia, saat ini kami melakukan horizontal, Saat ini kami melakukan banyak pembangunan hunian, pembangunan rumah yang notabene adalah perumahan real estate, Pak. Namun di kemudian hari, kami akan melakukan pengembangan di vertikal, yaitu high-rise apartment, Pak. Mixed-use development. Seperti itu, Pak. Saat ini kami masih belum, tapi akan mungkin next year kita mulai melakukan mix-use apartment, Pak. Baik, pangsa pasar seperti apa yang dilihat oleh Homi, Pak, dari sisi vertikal? Apakah memang keterbatasan lahan, kemudian trennya lebih mengarah ke sana untuk saat ini? Betul, Pak. Jadi, tanah semangin hari semangin mahal, Pak. Di mana sesiapa orang kita, semangin hari semangin banyak orang mencari rumah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan utama kita, premier adalah rumah, yaitu papan, Pak. Oleh karena kita tetap berfokus di development untuk affordable housing. Affordable housing itu salah satunya adalah rumah. Dan tidak menutup kemungkinan juga affordable housing adalah untuk high-rise apartment, Pak. Oleh karena itu, dua fokus kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadikan kebutuhan premier. Itu yang kami kerjakan, Pak. Dari sisi harga bagaimana, Pak? Ini di kisaran berapa? Untuk high-rise apartment, di bawah 500 juta kami akan memasarkannya untuk high-rise apartment, Pak. Di bawah 500 juta. Sehingga lebih banyak target market, lebih banyak market share yang kita bisa ambil, Pak. Seperti itu, Pak. Untuk jenis properti lainnya, Pak? Untuk hunian, kami tetap memasarkan di bawah 1M. Kurang lebih rumah, dua lantai, dengan rei harga 600 sampai 1M, Pak. Itu yang akan kami bidik. Dengan income earning, dengan income earning 15 juta sampai 20 juta, everybody can have house, Pak, sekarang. Itu yang kami bidik, Pak. Baik. Menarik, Pak Mariano, Pak Surya, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba fokus terkait dengan kegiatan IPO yang sudah dilakukan. Alokasi dana IPO nanti juga akan coba singgung sedikit. Ini terkait dengan kinerja keuangan dari PT Grand House Mulia TBK dalam beberapa waktu terakhir. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pembersama. Marker Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!